Selamat siang semua, pada pertemuan kedua kita kali ini akan membahas mengenai unsur pembangun gambar, yaitu garis, arsir, bidang, bentuk, dan repetisi. Dan juga kita mengenal mengenai gambar simetris dan asimetris, dan juga kita mempelajari mengenai warna dan korelasi antara warna dan manusia. Pada pertemuan kedua kita kali ini akan membahas mengenai unsur pembangun gambar. Menggambar adalah unsur rupa yang paling mendasar dalam seni rupa. Unsur-unsur rupa dalam menggambar diantaranya adalah garis, bidang, bentuk, atau bangun arsir, dan repetisi. Repetisi merupakan pengulangan yang membentuk sebuah komposisi. Adapun unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan antara lain, yang pertama, garis. Garis adalah unsur rupa yang paling mendasar yang membentuk sebuah objek. Macam-macam garis diantaranya sebagai berikut. Ada garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, dan garis acak. Yang kedua yaitu bidang. Bidang adalah garis-garis yang membentuk bidang dasar dua dimensi. Contohnya yaitu kotak, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk adalah garis-garis yang membentuk bangun dasar tiga dimensi. Contohnya yaitu kubus, limas, tabung, dan lain-lain. Yang keempat adalah arsir. Arsir adalah pengulangan secara acak dan saling menyilang dengan tujuan mengisi bidang gambar yang kosong. Macam-macam arsir diantaranya adalah arsir searah, secara vertikal atau horizontal, ataupun diagonal. Kemudian arsir silang dengan menyilangkan garis-garis yaitu vertikal, horizontal, maupun diagonal. Dan arsir acak. Arsir acak ada banyak macam. Ada yang dengan cara menutul, ada yang secara abstrak, dan lain-lain. Kemudian arsir gradatif. Arsir gradatif ini kita membuat arsir dari gelap ke terang. Dengan menekan pensil atau pensil itu tidak ditekan. Maka akan menghasilkan arsir secara gradasi. Arsir sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Memberikan karakter objek gambar. Yang kedua, memberikan kesan bentuk dan volume benda. Yang ketiga, memberikan kesan jarak kedalaman pada gambar. Kemudian mengisi bidang kosong. Dan finishing touch gambar. Jadi, jika gambar kita yang polos diberi arsir, maka gambar itu terlihat lebih berkarakter, lebih hidup, lebih bervolume, dan lebih menarik. Yang kelima, adalah repetisi. Repetisi adalah penggabaran bidang atau bentuk tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, motif dan ragam hias. Banyak kita temui di sekitar kita motif ragam hias seperti papan catur, tikar, anyaman, dan lain sebagainya. Dan tentunya, terlihat sangat dekoratif dan menarik. Komposisi Komposisi adalah susunan dan perpaduan dari beberapa objek yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan gambar yang harmonis. Secara umum, komposisi gambar terdiri dari dua jenis. Yang pertama, yaitu adalah komposisi simetris. Komposisi simetris artinya kita membuat gambar, komposisi yang membagi bidang gambar menjadi dua bagian yang sama persis. Jadi, komposisi simetris ini seperti kita sedang bercermin. Maka, gambar yang ketika kita bercermin, gambar yang dilihat pada cermin itu sama dengan rupa kita. Begitupun dengan simetris. Ketika kita menggambar di sebelah kiri, kita menggambar lingkaran, maka di sebelah kanan juga bentuknya sama. Dan bidang-bidang yang lainnya. Yang kedua, yaitu komposisi asimetris. Komposisi asimetris ini tekniknya penempatan objek cenderung lebih bebas dan dinamis, tetapi harus memakai prinsip keseimbangan agar tercipta komposisi yang enak dan harmoni. Jadi, menggambarnya secara bebas, tidak teratur seperti simetris, Namun, penempatan objeknya ini harus dikomposisikan secara harmoni dan dinamis. Pada menggambar, kita juga mengenal yang namanya titik fokus dan garis kunci. Jadi, setiap kita memulai gambar, kita harus pertama-tama membuat namanya titik fokus. Jadi, titik fokus itu ditujukan bagi audiens atau penonton yang melihat lukisan kita atau gambar kita, supaya dia tidak bingung. Jadi, pertama kita harus tentukan yang mana akan menjadi titik fokus dari gambar kita. Selain titik fokus, juga ada yang namanya garis-garis kunci yang mengarahkan mata kita ke titik fokus. Jadi, titik fokus dan garis kunci akan membantu menyatukan suatu komposisi. Contohnya, dapat kalian lihat pada gambar A, B, C, dan D. Di sana, sebelum kita memulai gambar, kita membuat sebuah garis tengah. Contohnya, ketika kita menggambar pemandangan, garis tengah itu dapat kita gambar bukan hanya horizontal, namun bisa juga secara vertikal, yang kita letakkan di garis tengah. Dan juga kita menentukan juga yang namanya titik fokus dan garis kunci, yang mengarahkan mata penonton, yang di mana fokus penonton untuk melihat dari gambar yang kita gambar. Selanjutnya, yaitu komposisi segitiga. Ketika kita sedang melihat lukisan atau gambaran, kita sering menemukan yang namanya komposisi segitiga. Komposisi segitiga ini terlihat bagus karena memiliki nuansa tinggi, lebar, dan juga kedalaman pada gambar. Biasanya, komposisi segitiga ini bisa membantu kita untuk memastikan supaya komposisi dari nuansa tinggi, lebar, dan kedalamannya terlihat dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari komposisi segitiga. Di gambar E, F, G, dan H. Ada komposisi gambar pemandangan, rumah, gunung, dan juga komposisi ada lampu, ada kacamata, buku, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat beberapa komposisi segitiga yang mengarahkan ke gambar titik fokus, yaitu rumah. Selanjutnya, yaitu pengelompokan warna. Warna itu sendiri sangat dibutuhkan dalam sebuah desain atau gambar agar terlihat lebih menarik. Warna dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah warna pokok atau warna primer. Warna primer itu adalah warna yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk menggunakannya. Jadi, ketika warna itu dicampur dengan warna yang satunya lagi, warna primer dengan warna primer, akan menghasilkan warna sekunder. Warna primer itu sendiri terdiri dari RGB dan CMYK. RGB yang artinya red, green, dan blue. Dan CMYK yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder itu sendiri merupakan percampuran antara warna primer. Jadi, kedua warna primer dicampurkan akan menjadi warna sekunder. Contohnya yaitu merah campur biru akan menghasilkan warna ungu. Merah campur kuning akan menghasilkan warna orange. Kuning campur biru akan menghasilkan warna hijau. Yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier merupakan percampuran antara warna sekunder dicampurkan dengan warna primer. Contohnya, merah dan ungu, maka akan menghasilkan merah ungu. Ungu dan biru akan menghasilkan ungu biru. Biru dan hijau akan menghasilkan hijau biru. Hijau dan kuning akan menghasilkan kuning hijau. Kuning dan orange akan menghasilkan oranye kuning. Selanjutnya, kalian dapat lihat ini adalah lingkaran dari komposisi warna. Ada gambar-gambar yang lebih panjang dengan warna red, yellow, dan blue. Red, yellow, dan blue itu adalah warna primer. Jadi, ketika warna merah dicampur biru, akan menghasilkan warna sekunder, yaitu purple atau ungu. Dan warna merah dicampurkan dengan kuning akan menjadi warna orange. Warna kuning dicampurkan warna biru akan menjadi warna hijau. Dan yang di tengah, yang ukuran sedang, itu adalah warna sekunder, yaitu orange, purple, dan green. Dan warna tersier, kalian bisa lihat yang bagian paling kecil, itu ketika warna primer dicampurkan warna sekunder, akan menjadi warna tersier. Contohnya, ketika red merah digabungkan dengan orange, akan menjadi orange red. Kemudian, warna merah dicampur dengan ungu, akan menjadi red purple. Dan selanjutnya, ada berbagai macam warna-warna yang bisa kita coba digabungkan, akan menghasilkan komposisi warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Selain komposisi warna, warna juga memiliki korelasi psikologis antara warna dan manusia. Jadi, warna itu sendiri memiliki berbagai banyak arti. Contohnya, warna merah, yaitu artinya power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, dan bahaya. Dan yang kedua, warna biru, artinya kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Kemudian, ada warna hijau, alam, sehat, keberuntungan, pembaharuan. Warna kuning, optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, pengecut, pengkhianatan, dan lain-lain. Kemudian, ungu, spiritual, misteri, kebangsawanan, transformasi, kekasaran, keangkuhan. Kemudian, warna oranye, energi, keseimbangan, kehangatan. Coklat, tanah, bumi, nyaman, daya tahan. Warna abu-abu, artinya intelek, masa depan, kesederhanaan, kesedihan. Warna putih, yaitu kesucian, kebersihan, ketepatan, ketidakbersalahan, steril, dan kematian. Warna hitam, identik dengan power, seksualitas, kecanggihan, kematian, misteri, ketakutan, kesedihan, dan keanggunan. Jadi, biasanya, korelasi psikologis antara warna dan manusia ini, maksudnya, warna-warna ini juga memiliki arti. Biasanya, setiap perusahaan ketika ingin membuat sebuah desain, desain logo, desain, atau sesuatu media, cetak, itu biasa dilihat dulu artinya apa. Misalnya, ingin membuat perusahaan yang dapat dipercaya, nah biasanya, perusahaan itu identik, membuat identitasnya dengan warna biru. Warna biru ini diartikan sebagai kepercayaan, dan lain sebagainya. Sekian, pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan 2, kita sudah membahas mengenai unsur-unsur pembangun gambar, kita juga sudah mengenal dengan komposisi, titik fokus, dan garis kunci, dan juga warna. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.